Anda kembali di Aju Siang Pemirsa hari ini, 24 September 2017, diperingati sebagai Hari Tani Nasional. Sebagai negara agraris, sosok petani di Indonesia tentu memegang peranan penting untuk menopang kebutuhan pangan. Nah, tahukah Anda Pemirsa di Jakarta, masih ada beberapa petani yang mencoba bertahan dengan sawah yang tersisa, yang nyaris tergerus pesatnya pembangunan. Kata siapa, Jakarta hanya berisi gedeng-gedeng beton, bertingkat, atau pencakar langit saja? Jangan salah, di Jakarta ternyata masih ada sawah. Ya, hamparan hijau persawahan yang menghasilkan padi menjadi peras yang kita konsumsi setiap hari. Hamparan sawah di Ibu Kota bisa kita temukan di sepanjang banjir kanal timur, di kelurahan Cakung, Jakarta Tibur. Bahan-lahan ini sebenarnya milik peperintah DKI Jakarta, namun sebagian disewakan kepada warga yang merupakan pengusaha, lalu dijadikan lahan persawahan. Persawahan ini kemudian menjadi ladang para petani yang merupakan warga asli di kawasan ini. Sebelum menjadi rimba beton seperti sekarang ini, bertahun-tahun silam wilayah DKI Jakarta sempat dipenuhi oleh berbagai lahan pertanian. Dan salah satunya adalah lahan persawahan. Dan ini adalah salah satu dari sedikit yang tersisa, yang masih digunakan oleh warga di kawasan sini, untuk mempertahankan kehidupan mereka sebagai seorang petani. Pak boleh binyem pak? Pak. Dulunya, sawah di kawasan ini terbilang cukup banyak. Namun, seiring pergembangan zaman, lahan hijau menjelma menjadi perumahan, perkantoran, hingga pusat-pusat perbelanjaan khas ibu kota. Menurut data dari Badan Pusat Statistik DKI Jakarta, pada tahun 2011, lahan persawahan di Jakarta Tibur mencapai 425 hektare. Satu tahun kemudian, tepatnya tahun 2012, jumlah tersebut berkurang menjadi 367 hektare lahan persawahan. Ini merupakan data sekitar 4 tahun silam. Belum ada data konkret mengenai jumlah lahan persawahan yang tersisa di tahun 2017. Namun, melihat pesatnya pembangunan, bisa dipastikan jumlah sawah di Jakarta mengalami penurunan.